Aku ini bojone papat Kue iri marah aku ini loh Orang iso kone bojo papat ini Iri apa? Aku, aku isi ngomong Nang lambemu mau Ambemu itu jancu Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Melanjutkan kisah Kang Ujang Bustomi Dalam usaha memberikan keadilan bagi Ning Ica Pada episode sebelumnya Pasarno telah memanggil guru dukunnya Sehingga Sang Dukun pun datang beserta istri mudanya Yang selalu memamerkan kemesraan di depan Kang Ujang Bustomi Hingga kemudian terjadilah negosiasi dan komunikasi Antara Sang Dukun dengan Kang Ujang Bustomi Akan tetapi Tak Jua ditemukan titik temu hingga pada akhirnya pertarungan pun terjadi Akan tetapi Ketika dalam keadaan terdesak Sang Dukun memilih untuk melarikan diri dan meninggalkan Sang Istri yang katanya dia sayangi Dan kekalahan dan kepergian Sang Suami ini telah membuat Sang Istri itu marah-marah kepada Kang Ujang Bustomi Hingga pada akhirnya Terjadilah duel antara Sang Wanita dengan Kang Ujang Bustomi Dan tak berselang lama Sang Wanita itu bisa juga Kang Ujang taklukkan serta kemudian terkulai dan tidak sadarkan diri Kang Ujang pun dengan tiba-tiba ambruk di samping Sang Wanita Hal tersebut rupanya dikarenakan Kang Ujang terlalu kelelahan dan juga terkuras semua energi Kang Ujang pun beristirahat sebentar Sekedar untuk memulihkan kondisi Walaupun sebenarnya Kang Ujang menyadari Jika Sang Dukun itu telah kembali dan melakukan serangan-serangan sedari tadi Rupanya Dukun itu baru menyadari Jika istri tercintanya telah tertinggal di rumah Pasarno tanpa dia sadari Sehingga kedatangannya itu untuk membawa kembali Sang Istri Kedatangan Kang Ujang Bustomi di hadapan Sang Dukun ini langsung disambut dengan serangan tenaga dalam Sehingga terjadilah adu ilmu di antara keduanya Namun, hal tersebut tidaklah berlangsung lama Karena Kang Ujang meminta kepada Dukun itu untuk bernegosiasi Untuk menghindari pertarungan lagi Siapa tahu akan tercipta sebuah kondisi Yang memungkinkan untuk bisa berdamai Dan Sang Dukun pun akhirnya menuruti Karena memanglah kedatangannya kali ini Hanya untuk membawa istrinya yang sangat dia sayangi Kalau saya salah, saya mohon maaf Apa, saya tidak berlangsung? Kita diskusi Mau diskusi? Apa, saya tidak berlangsung? Mau diskusi? Apa, saya tidak berlangsung? Oke, kita sebentar diskusi Bisa gak kita ngomong baik-baik? Dari tadi saya bisa gak? Saya mau sedikit saja Saya sebagai hamba Allah yang do'if Al-Fakir Ila Rahmatillah Saya tidak punya apa-apa Saya tidak hebat Saya tidak kuat Hebat kuat hanya milik Allah Saya sebagai orang yang beriman Saya sebagai orang yang beragama Islam Dan Islam mengajarkan Untuk saling menasehatin Saya mau menasehatin Anda Apu Jadilah orang yang khairun nas Anfa umir nas ala kulihal Manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain Apa, kuih nulung aku orang manfaat Oke, sepakat Tapi yang jadi masalah Bisa gak Anda rubah cara-caranya Jangan seperti itu Aku kurang bisa merubah Wis, dadi turut tuntunan Dan tuturannya kayakku Jangan pernah ngempurutin orang Saya bilang Jangan-jangan yang wanita itu bukan istri Anda Jangan aku Aku bojokis yang nomor perlu Mau papatkan telu sing bener sing di Aku kurang mudeng Belas Orang mudeng Lambemu sing jelas Nek ngomong Jelas iku Jelas iku bojoku Si nomor perlu Sing jelas Kuih kipodone Karo ngalang-ngalangnya Ngalang-ngalangnya apa Apa Pas aku mesti ngucap kue awak udian Cuk Kue sumbar-sumbar kaya ngono Aku ini nolong Mareng wong-wong kang teko Bojoku Kue diomong Dujuk bojoku Aku ini bojone papat Kue iri Mareng aku ini Orang-ngalangnya Orang-ngalangnya Bocok Papatiki Ini apa Aku Aku Ngomong Neng lambemu mau Urusan apa Karo lambemu Urusan lambemu Urusan lambemu Urusan Ini lambemu itu Janjuk Paham Oh Janjuk Aku itu urusan Lambemu Janjuk Ini aku Maunya apa Terserah Aku akan Nurut Mareng awakmu Saya tidak Harus Anda nurut sama saya Anda jalanin Yang benar-benar saja Yang lempeng-lempeng Yang lulus Seperti penggalis Paham Aku Gapak lulus Teko tak Tudung Gapak orang lulus Tekai Komen sarati Ngono Adapun Ngono Carane Anak Edewe Anak Eton Negosiasi Kembali gagal Hingga pada akhirnya Terjadi adu Kesaktian lagi Sang dukun Rupanya Memanglah Sangat keras Kepala Dan tak lagi Bisa dibilangi Semua perbuatan Menyimpangnya Yang katanya Warisan dari nenek Leluhurnya itu Tak mungkin Dia tinggalkan Karena Hal itulah Yang bisa Membuatnya Sangat sakti Bahkan Ujung-ujungnya Sang dukun ini Justru menuduh Kang Ujang Bustomi Sebenarnya Memanglah Sedang iri Iri Karena tidak bisa Mempunyai Banyak istri Yang sangat cantik Dan juga Menarik hati Dia menertawakan Kang Ujang Seolah-olah Dia punya Banyak nyali Melihat Kelakuan dukun Yang sudah Keterlaluan tersebut Kang Ujang Bustomi pun Sempat Tersulut Emosi Sehingga Sempat Terlontar Kata Jian Cuk Karena Cocot Dukun itu Sudah melukai Harga diri Pertarungan Yang berlangsung Itu pun Tak terhindarkan Lagi Walaupun Sang dukun Sudah mengerahkan Semua ilmu Kesaktiannya Namun Dia tidak Mampu Mengukul Mundur Kang Ujang Bustomi Kang Ujang Seperti Sesuatu Yang sangatlah Kokoh Tak bergeser sedikitpun Dari tempatnya Berdiri Justru Sang dukun itulah Yang nampak Kepayahan Dan hingga Pada akhirnya Dia pun Tumbang Terjengkang Kebelakang Dan terlentang Benar-benar Dia adalah Dukun yang malang Setelah Membuang ilmu Hitam Dukun itu Kang Ujang Bustomi pun Kemudian Menemui Sang wanita Yang rupanya Juga adalah Salah satu Korban Dari Dukun Cabur Tersebut Kang Ujang Berusaha Mengusir Jin Yang sudah Dukun itu Masukkan Kedalam Tubuh Sang wanita Sehingga Dia mengaku Adalah istri Dari Sang Dukun Hingga Setelah Wanita itu Sadar Dia pun Merasa Kebingungan Dimanakah Kini Dirinya Sedang Berada Kemudian Kang Ujang Pun Mengajaknya Untuk Melihat Lelaki Yang sebelumnya Diakui Sebagai Sang Suami Tercinta Dan Alangkah Terkejutnya Dia Karena Suaminya Kini Menjadi Sosok Yang sudah Tua Dan Juga Buruk Rupa Karena Memang Sebelumnya Sang Dukun Itu Telah Menggunakan Ilmu Gendam Kepada Wanitanya Sang Wanita Yang Sebelumnya Selalu Memamerkan Kemesraan Kepada Siapa Saja Dengan Suaminya Kini Tak Lagi Mau Mendekat Kepadanya Dia Lebih Memilih Memegang Tangan Serta Bersembunyi Di Belakang Tubuh Besar Kang Ujang Dari Pandangan Mata Dukun Yang Selalu Memandangnya Dan Setelah Dibuang Ilmunya Oleh Kang Ujang Kini Semua Pengaruh Gendam Juga Telah Menghilang Baik Kepada Sang Wanita Maupun Kepada Ayahnya Si Ica Kang Ujang Pun Kemudian Juga Mendatangi Pasarno Serta Bertanya Bagaimana Keadaannya Dan Rupanya Kini Dia Telah Merasa Baik Baik Saja Kang Ujang Pun Kemudian Berpamitan Serta Mendoakan Kebaikan Untuk Semua Keluarga Nengica Ibu Ikut Kemana Ikut Kemana Tuh Tuh Suaminya Masih Duduk Itu 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 Tadi Katanya Isinya Itu Itu Ini Ini Tidak Ngaku Gimana Bukan Ini Isi Itu Itu Katanya Isinya Tuh Ini Lepas Ini Gitu Gitu Siapa Aku Isi Belum Suami Sekali Lagi Seperti Usah Sama Saya Pulang Sekarang Pulang Pulang Mohon Maaf Kalau Saya Salah Salah Saya Dila Hebat Saya Dila Kuat Hebat Kuat Hanya Allah Subhanahu Atala Salah Salah Nanti Kapan Kapan Saya Ketemu Lagi Saya Bincang Saya Sama Ini Saya Nggak Mau Nikah Pak Nikah Pak Ibu Ikut Ibu Ibu Ji God Ibu ой Ibu 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 Terima kasih.